Pangeran Carpilip Edmund Bertil Carpilip, sang pangeran tampan dari negara Sweden telah banyak memikat hati. Dengan wajah tampan ditambah dengan posuh tubuh seperti model, ia telah mendapat perhatian dunia belum lama ini. Bahkan beberapa media mengatakan bahwa pangeran Carpilip adalah pangeran yang terseksi. Lalu siapa kata pangeran Carpilip? Pangeran Carpilip, Duke of Ramblen atau terlahir dengan nama Carpilip Edmund Bertil adalah anak kedua dari Raja Kavlustab ke-16 dan ibunya adalah Ratu Sylvia. Ia lahir pada tanggal 13 Mei 1979 di Istana Kerajaan Stockholm, Sweden dan mempunyai dua saudara perempuan yaitu Putri Victoria dan Putri Medli. Semasa kecilnya, pangeran Carpilip mendapat nama julukan yaitu Lippi dan Fili. Sebelum adanya perubahan undang-undang suksesi kerajaan, pangeran Carpilip adalah Putra Mahkota sebagai penurus ayahnya suatu saat nanti. Tapi kini Carpilip ada di urutan keempat dari suksesi kerajaan Sweden setelah kata perempuannya Putri Mahkota Victoria dan kedua keponakannya yaitu Putri Estelle dan pangeran Oscar. Carpilip pernah menempuh pendidikan di Rhode Island School of Design dan Swedish University of Agricultural Science. Tahun 2003, ia berhasil menyelesaikan lomba ski lintas negara terpanjang di dunia yaitu disebut Vassalopet. Tahun 2011, Carpilip menyelesaikan kuliahnya di bidang manajemen pertanian dan petesan di Universitas Ilmu Pertanian Sweden di Alnab. Selain menyukai desain, ia juga seorang fotografer dan seorang pembalap berlisensi. Selain itu, Carpilip juga banyak menyukai kegiatan olahraga lainnya. Carpilip mendirikan perusahaannya sendiri yaitu Ben Adolte & Kyle Berg di tahun 2012. Bulan Juni 2014, Carpilip bertundangan dengan seorang mantan model bernama Sofia dan Juni 2015 mereka pun menikah di Kapil Istana Kerajaan Stockholm. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu Pangeran Alexander Eric Hubertus Lertil, Pangeran Gabriel Karl Wattler, Pangeran Julian Herbert Hock. Kini mereka juga sedang menanti kehadiran anak mereka yang keempat, yang diperkirakan akan lahir pada Februari 2025 nanti. Pada tahun 2019 lalu, Raja telah mencabut kelar semua cucu-cucunya, yaitu anak dari Putri Madeleine dan anak dari Carl Philip. Semua ini bertujuan agar nanti anak-anak tersebut bebas menentukan hidup mereka. Pangeran Karl Philip juga sebagai pelindung beberapa organisasi amal. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih.